Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad wa ala nihi wa salli ajma'in amma ba'duh para pemeriksa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah ini saya akan unboxing sarung BHS BHS excellent yang paling ditunggu-tunggu dan ini ada Royal 1 Royal tidak ada tulisan BHS gimana ini oh iya betul tapi tulisan BHS nya gak ada apa dilepas ini Mirza ya Allah alam Mirza apa lepas tapi ini bukan apa namanya di bukan 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 apkir apa namanya itu kalau sudah dipakai bukan second ini si lengkap aksesorisnya lengkap ya lengkap ini BHS Royal ini kalau bahasanya sutranya sudah sudah ada sutranya kurang lebih sutranya ini 70%an ya di misalnya BHS nya KDT kombinasi 2 tropong ini yang yang excellent yang Royal kalau yang excellent kita sekarang yang akan unboxingkan yang excellent tapi ini satu buat contoh aja misalnya kemasannya seperti ini kalau yang Royal juga ini ada lamiri yang banyak misalnya ada berapa fit ini ada mungkin 30an ya ini BHS nya nanti yang kita akan yang akan kita unboxingkan ya mungkin bisa dibantu dulu di bongkar aja dulu mungkin itu kais mantiga oh tiga ya besar kotak besar kotak besar warnanya warnanya kotak besar warnanya coklat juga ini sama sama saya kotak besar ada kotak besar ada kotak kecil ini kotak kotak besar ini kotak kecil kotak kecilnya ini sama insyaallah kita lihat dulu nanti salah kotak kecil juga coklat ini sudah ini tiga baik misalnya ini yang kita unboxingkan nanti sarung BHS excellent kotak besar kotak kecil warnanya ada tiga kalau yang kotak kecil warnanya ada berapa satu satu warna kalau yang seperti ini tapi kotak besar eh kotak kecil tapi royal ini untuk masalah harga ini kalau yang kaditi ini kurang lebih satu juta lebih dia kaditi excellent satu juta lebih bisa harganya bisa dulu kami sih murah sekarang sih agak mahal memang segitu misalnya kulannya juga mahal masa kami jual murah insyaallah harganya di atas satu juta tahu berapa pasnya tinggal antum Jabri aja insyaallah harganya kalau menurut kami kalau di Jawa Timur memang ya memang agak sulit ya dan harganya kami bersaing ya bersaing juga misalnya baik misalnya sebelum itu mari kita kaji dulu sebentar aja misalnya sudah lama-lama sudah kita abab tentang kehenah tentang berdukunan tentang ar-rafah pengaku-ngaku tahu berangwaib tentang ilmu perbintangan ilmu sihir sudah kita jelaskan bersama menurut versi kitabnya bukan kemudian kisah-kisahnya sudah dijelaskan disini siapa awal mula yang mengadakan togang sihir itu sudah ada ya kita sekarang membahas bab selanjutnya yaitu tentang babuz zina ini bab menerangkan zina bagaimana zina zina ini na'udzubillah sekarang ya Allah na'udzubillah padahal nikah itu gampang misalnya mahar itu seberapa sih sampai melakukan perzinahan zina itu dosa besar misalnya na'udzubillah misalnya sekarang apalagi di zaman modern seperti sekarang para bapak para ibu semuanya hati-hati jagalah anak-anak antum dari perbuatan perbuatan maksiat apalagi sekarang ada elektronik HP ini bisa media HP ini super-super canggih bisa menghubungi sekarang itu bukan hanya kadang na'udzubillah ya sama-sama telanjang video call sama-sama telanjang na'udzubillah na'udzubillah misalnya semoga kita semuanya keluarga kita semuanya diselamatkan dari itu video sambil telanjang itu misalnya na'udzubillah dan perzinahan sekarang sangat-sangat rentan sekali sangat mudah sekali anak laki-laki muda perempuan muda mudi itu sudah biasa pegang-pegangan na'udzubillah anak SMA lahir anaknya keluar dan orang yang hamil di luar nikah dengan perzinahan itu tidak merasa sakit misalnya hamilnya itu tidak terasa baunya itu sudah tidak terasa karena apa yang pertama dihilangkan oleh Allah nikmatnya yang apa ya pahala daripada dari mengandung itu dihilangkan karena dia itu mengandungnya bukan dari jalan yang benar beda hanya dengan orang yang hamil karena memang suami istri pastilah ngidam lah pasti sering sakit perut lah bau lah sebacam-bacam kalau orang yang memang hamil hamil beneran hamil beneran itu hamil dengan melalui proses yang benar pernikahan beda dengan orang yang hamil di luar nikah itu ini fakta nyata misalnya ini semunduk penelitian banyak ulama yang mengatakan seperti itu yang mengatakan seperti itu bahwa anak yang hamil dari rahim perempuan dengan melalui perzinahan itu gak terasa sakit bau gak ada yang pertama karena memang yang pertama memang dihilangkan oleh Allah rasa apa ya itu karena gak ada pahalanya yang kedua karena dia itu ketakutan takut begini takut tetangga orang tua semuanya akhirnya rasa sakitnya hilang begitu dari segi seperti itu hati-hati jaga anak antum jaga keluarga antum jaga saudara antum jangan sampai melakukan perzinahan perzinahan ini rusak besar intinya rusak besar murah hasilnya nikah itu murah jangan sampai zina semoga kita terjaga babu zina bab menarangkan zina kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran jangan kalian dekati zina mendekati zina aja gak boleh bahasa lain mendekati zina itu adalah berhubungan sebelum berzinah pegang-pegangan sebelum berzinah itu sudah dilarak jangan dekati pacaran itu dengan didekati kalau bahasa lainnya karena ini jangan didekati zina bukan jangan dekati permulaan permulaan zina jelas permulaan zina dengan pegang-pegangan cium-ciuman kemudian terjadilah berzinah na'udhu na'udhu inna hukana fahishatan wasa asabilah karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jelek perbuatan yang keji yang perbuatan yang sangat jelek wasa asabilah dan paling jeleknya jalan ma'udhu billah waqala allahu ta'ala na'udhu berfirman waladzina la yad'un allaha ilahan ahur walayaktulunan nafsallati harram allaha ila bihaq walayaktulunan wama yaf'an dhalika yalqasaman hayukubatan waladzina dan orang-orang la yad'un allaha yang tidak berdoa bersama Allah ilahan ahur Tuhan yang lain yang tidak menyebutkan Allah walayaktulunan nafsallati harram allaha dan dia tidak membunuh jiwa yang mana Allah telah haramkan siapa jiwa yang telah Allah haramkan itu semuanya apakah non muslim non muslim itu juga haram kita bunuh tidak boleh kita membunuh kecuali berperang memang benar berperang memang kafir harbi karena kafir itu banyak bisa ada kafir harbi kafir zimmi kalau kafir harbi itu adalah kafir yang memang sudah mengancam ingin berperang kepada kita bukan kita yang memulai tapi mereka yang memulai baru kita perangi kalau kafir zimmi itu adalah kafir yang sudah berjanji akan damai berjanji dan juga bayar panjang kalau di Indonesia ini sudah masuk dalam kategori kafir zimmi semua dijaga oleh pemerintah tidak boleh kita bunuh tidak boleh haram sama ini haram kita bom itu tidak boleh tidak boleh dosa dosa besar juga dan tidak berzinah tidak berzinah siapa yang siapa yang melakukan semua itu yakni syirik kepada Allah membunuh dengan tanpa hak dan berzinah maka dia telah melakukan perbuatan dosa yakni perbuatan dosa besar berkata siapa mujahid mujahid berkata apa sih yang disebut dengan asaman asaman itu huwah wadin ismu wadin fi jahannam asaman itu adalah nama di jurang yang berada di dalam neraka jahannam yakni orang yang melakukan berzinah pembunuhan dan juga syirik kepada Allah dia akan mendapatkan azab siksaan dari Allah yang mana siksaan itu disebut dengan asaman asaman ini disebut dengan nama jurang yang berada di dalam neraka jahannam wakilah ada mengkatakan bi'run fiha yaitu sumur yang berada di dalam neraka jahannam yang Allah lipat gandakan siksaannya di hari kiamat bagi orang yang melakukan itu dan kekal di dalamnya ini kekal ingat kekal muhanan yang di kecuali orang-orang yang bertobat ini bertobat ini ingat ingat ini bertobat beda dengan orang yang bertobat ini orang yang syirik kepada Allah membunuh tanpa hak kemudian berzina ini kalau tidak bertobat kepada Allah maka ancamannya adalah asaman dosa yaitu siksaan yang kekal abadi di dalam neraka ila ila mantab bukan mantab mantab enak ini misalnya ila mantab bukan yang mantab bukan enggak ini ila mantab itu kecuali orang tabah yang bertobat itu artinya bertobat kalau sudah bertobat orang yang berzina setelah itu bertobat apakah diterima tobatnya katanya siapa tidak diterima pasti diterima oleh Allah syirik bertobat kepada Allah iman kepada Allah membunuh iman kepada Allah akan setelah itu bertobat iman kepada Allah percaya istighfar kepada Allah maka akan diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik mirsaya itu sebagai makutimah kita lanjutkan nanti sekarang kita unboxingkan sarung ini mirsaya sarung BHS BHS yang ditunggu-tunggu kemasannya untuk nanti tahu sendiri warna coklat warna biru eh hijau warna coklat kotak kecil kotak besar kotak besar kotak kecil seperti apa barangnya dalamnya ini sudah ada sutranya kalau ini kurang berlebih katanya kalau excellent ini sutranya berapa nih kurang lebih 50% kalau yang excellent ini saya wah BHS kita ukur aja ya berapa ini ukurannya kita ukur biar sama-sama enak makcutai pemirsa ya coba coba ini memang gimana adik jujur aja sakit perut misalnya ini sepertinya harus secepatnya ini misalnya nggak nggak kuat ini saya enak sampean ketawa ini 106 ya lebarnya 106 panjangnya berapa ini yuk kita cek bersama kaditi ini berapa panjangnya BHS apakah 125 atau 120 kita cek bersama karena yang MST kalau BHS 120 kalau ini berapa 123 panjangnya 123 ini warna coklat ini warna coklat excellent monggo secepatnya kotak besar kotak besar ada kotak kecil kita lanjut yang ini ini warna biru warna biru excellent tanda tangan sudah ada tanda tangannya sudah ada tangan kemarin masih ada yang tanya nanti saya cari BHS yang ada tanda tangannya ingat BHS yang ada tanda tangannya yang pertama yang paling tinggi signatur pasti ada tanda tangan yang paling tinggi apa masterpiece ada tanda tangan signatur ada tanda tangan royal ada tanda tangan excellent ada tanda tangan jadi kemudian di bawahnya excellent ada yang ada tanda tangan ada yang tidak yakni klasik itu ada yang tanda tangan ada yang tidak kalau klasik di bawahnya lagi kosmo gak ada tanda tangan di bawahnya kemudian Sekelah dengan kosmo yaitu infinity juga Tidak ada tanda tangan Nah dan juga excellent katanya Ya ini mohon maaf ya misalnya Excellent juga ada yang ada tanda tangan Ada yang tidak gitu dia Gak tentu Gak tentu berarti Dan sebagai informasi katanya ya Katanya ya ini namanya Saya hanya habar dari habar Misalnya bahwa Yang keluaran lama itu Katanya gak ada jahitan tengahnya Yang keluaran lama Langsung Ini gak ada jahitan tengahnya Katanya sih Katanya ini keluaran lama Benar apa enggak Karena kan namanya bahasanya Orang yang menjual Ini kotak kecil Ini juga belum dicek Ini ada tanda tangannya apa tidak Ada Ada Mana di Tanda tangan Oh tampu Jahitan tengah lupa tanda tangan Maaf ya Jahitan tengah bukan tanda tangan Kalau keluaran lama Katanya gak jahitan tengah Seperti Seperti kadit ini Tidak jahitan tengah Katanya yang terbaru Katanya jahitan tengah Kalau dari orang lain Ada yang mengatakan Kalau yang jahitan tengah itu Tempat tenonnya kecil Kalau yang gak jahitan Gak jahitan tengah itu adalah Tempat tenonnya Besar panjang Dan ini tidak jahitan tengah Benar saya Ini tidak jahitan tengah Ini tidak jahitan tengah Semuanya ini gak ada jahitan tengah Yang bagus mana Ustaz jahitan tengah atau tidak Terus 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 Sama aja Menurut saya sama aja Jahitan tengah Gak jahitan tengah Sama aja Tapi karena orang fanatik Biasanya Fanatiknya bagaimana Intinya kalau jahitan tengah Itu pasti bagus Gak benar saya Gak tentu Belum tentu Sampai ada Saya punya teman saya itu Punya ekselan Ekselan Dia itu Ya mungkin Wallah alam ya Apa Kehebatannya jahitan tengah Dia itu dibawa Kutukan jahit Dikotong Dijadikan dua Kemudian di jahitan tengah Ya Wallah alam apa Ya Gak tahu Yang namanya orang selera Dan ini royal Yang ini royal Yang ini royal Terakhir ini royal Royal Ada berapa royal Pesanan orang itu Pesanan orang ini Enggak Semoga enggak pesanan orang Ini royal Ini tidak Insya Allah ada lagi Misalnya Ini tidak jahit tengah Ini juga tidak Ini royal Tidak jahit tengah Belum tentu Biasanya Gak semuanya jahit tengah Dan ini Bukan second Tapi ini tulisan biasnya Seperti ini Biasanya Mana ini Gak ada Biasanya Ininya gak ada Gak ada tulisannya Biasanya disininya ada Di atasnya ini Ini gak ada Gak tahu Lepas mungkin Tapi ini Bukan second Baik Intinya semuanya Yang sudah Divideukan ini Semuanya Hanya perwakilan Sudah ada Tiga warna ini Kodak kecil Kodak besar Kodak lebar Ininya suratul masyakim Semoga manfaat Setelah ini Ada Lamiri Full sutrala Ini yang Sering ditanya-tanya orang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Ya